Huawei umumkan teknologi terbaru pengganti HP Android. Huawei meluncurkan Harmony OS 4.0 dalam acara Huawei Developer Conference, HDC, 2023 yang digelar awal bulan ini. Menurut para analis, tindakan keras AS yang intensif terhadap telekomunikasi Cina telah gagal. Yu Cheng Dong, Direktur Eksekutif dan CEO Konsumer BG, mengatakan dalam pidatonya di acara tersebut, bahwa ponsel Huawei telah berada di jalan kembali, situs berita domestik CECN melaporkan. Dibandingkan dengan versi sebelumnya, Harmony OS 4.0 20% lebih lancar dalam pengoperasian dan dapat memperpanjang masa pakai baterai hingga 30 menit. Harmony OS adalah OS internal Huawei dengan smartphone sebagai pusat dari seluruh ekosistem. Dikutip dari Global TMS, Yu mengatakan ada 700 juta unit perangkat pintar yang telah dilengkapi dengan Harmony OS, meliputi smartphone, komputer tablet, layar pintar, dan kabin mobil, dan pengembang Harmonios telah melampaui 2,2 juta. Menurut sebuah laporan yang diterbitkan oleh firma riset Counterpoint pada Mei, 8% terminal seluler yang terjual di seluruh Cina pada kuartal pertama tahun 2023 menggunakan sistem operasi tersebut. Ini menandai pertumbuhan yang signifikan dibandingkan dengan penggunaan 3% pada periode yang sama tahun lalu. Saat sistem ini diluncurkan, para analis memperkirakan paling banyak akan ada 350 juta unit yang menggunakan Harmony OS. Angka 700 juta berarti kemungkinan besar kelangsungan hidup sistem operasi tersebut, kata Siang Ligang, Direktur General Information Consumption yang berbasis di Beijing Alliance. Dalam hal fungsi adaptasi model bahasa baru yang dikenal GAE, Harmony OS 4.0 lebih unggul baik dari iOS maupun Android. Peluncuran Harmony OS 4.0 yang cepat dengan big data dan komputasi cloud memamerkan kemampuan penelitian serta pengembangan Huawei. Huawei berhasil membalikan fakta bahwa mereka membuat tindakan keras AS memblokir perusahaan menjadi sia-sia. Di wartakan GSM Arena, beta publik Harmony OS 4 sudah tersedia dari Huawei mulai hari ini ke 34 perangkat termasuk seri Mate 50, seri P60 dan Mate S3. Sebanyak 35 perangkat lainnya termasuk seri P40, Mate 30, Nova 9 dan Nova 10 akan ditambahkan ke program beta nanti.